Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya dewa yang kabrioga di video kali ini saya akan ketemu sama seseorang yang sangat inspiratif ini orang luar biasa banget punya kisah yang masya Allah inspiratif banget seorang karyawan yang yang sekarang menjadi seorang pengusaha yang luar biasa seorang penyemuan yang jujur luar biasa seorang karyawan karena kalau karya orang yang berkarya apa sebetulnya dan juga seorang pengusaha yang tentu bisnisnya masya Allah siapakah dia? siapa kira-kira tebak? kira-kira tebak coba dia sudah menikah bikin nikah muda perjalanannya masya Allah kira-kira siapa? dengerin lagunya ini ini untuk kita namaku di atas pintar kita alhamdulillah 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 ini istrinya mana? honey sayangku udah dari serigaku orang yang sudah nikah bangkit istri honey dimana-mana laki-laki dulu ngeles lu ayo sini ini biasa dia menjaga izah dan ifahnya jadi rasa malunya ditonjolkan disini iya teh teh atau mba atau apa nih? pakeonya wardah aja wardah aja ini wardah asli bukan yang itu ya sama ya bener cukup ya nah jadi teman-teman mas Natariza ini luar biasa banget saya mengenal beliau sebagai sosok yang sangat inspiratif banget dulunya kalau saya baca kisahnya nonton video-videonya itu seorang pengamain bener 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 nih? pengamain beneran atau tapi gini mas yang saya lihat sekarang kan kalau lihat di bionya dia coba follow Natariza instagramnya itu disana brand owner ya macem-macem produknya bisnisnya macem-macem nah itu itu beneran bisnis gitu atau gimana? iya beneran bisnis jalan bisnis jalan bisnis masya Allah ya luar biasa nah tentu saya pengen gali nih karena kan rata-rata kalian pengen tau nih rahasia buat kalian yang sekarang berbisnis ya tapi juga udah nikah nah ini kan pasang suami istri sudah menikah juga jalan bisnis pas bisnisnya kan banyak coba sebutin apa aja nanti kita tojol-tojolin disini yang omsetnya yang paling besar sombong amat ini baru satu menit di carasinya sombong ya omsetnya mau yang satu M apa yang di bawahnya oke yang di atas yang di atas eh sisi saya apa aja sebut ada nangat bakso yang baru di launching main bakso terus ada nawacoco apa itu? nawacoco itu keripik pisang tapi dilapisi coklat dilapisi bukan ditaburi ya ini beda dilapisi coklat coklat semua dong? coklat semua dan coklat terbaik indonesia dari petani indonesia iya harus indonesia coklat yang makan dari indonesia udah kenapa ini? iya iya mampetnya agak begini nih oke terus ada minuman insyaallah minuman terbaik yang tidak menggunakan bahan pengawet ada nawacoco full jelinya jelinya full makanan udah bahasa udah minuman udah terus ada pomade yang membuat kamu akan lebih tampak ini gimana pomade ya? ini gak pake kebetulan ini pake topi kan? oh iya jadi pomade nya ada Adam Wisnu eh Adam Wisnu ada pomade ini yang nonton ada pomade ada pomade ada pomade terus terus ada NUX The Barber itu barbel barbel ya? barbel barbel lambut iya, botong rambut dimas ada kurang di bidang fashion ada Now Essential baju, kaos baju ada tas ada peci all peci peci pasti ada lagi ini? ada satu ini startup tapi sedang kita digital digital ada Muslim Hive Muslim Hive Muslim Hive apa? itu apa? Muslim Hive Hive Muslim Hive Muslim Hive Muslim Hive Muslim Hive ini aneh katang Sunda S apa hiko? jadi Muslim Hive ini adanya temen ya tumpangnya pak Muslim Hive ini dia startup startup aplikasi what? penjualan ticketing sama create event waduh Allah Yaakob bener kayak gini masya Allah banget ya masya Allah banget ya misalnya banyak disebutin barusan itu itu special punya saya kalau mau sebutin nah istri juga ada lagi yang lain masya Allah oke sebut yang punya istri boleh saya ngisiin ya ya sebutin dong pak ada Wardah Maluna Daily itu khusus fashion pakaian perempuan yang segmennya untuk daily middle and low terus ada Wardah Hijab itu kandemnya hawa lah ya kok sebut hawa bukan hawa bukan bukan gerai hawa gerai hawa gerai hawa oh iya bener pasti bagus gerai hawa lah kita menaikkan turunan kita sendiri disini meras temen ini ya meras temen ini terus ada ada sepuluh sepuluh ini tas lokal yang kita antarkan lokal dari semua dari lokal semuanya kita ini ya terus ada mau hands off apa tuh yang ser tangan ya ser tangan terus ada apa kan itu sayangnya udah sih ah lupa ada parah nih sobesiden gak tau besi istrinya parah nih itu aja ya cuma itu aja ya itu gak doang itu gak doang nah pertanyaan saya adalah gimana cara melalui itu semua yes iya jadi gini ya mas ya eh kan apa oh boleh mas jangan mas ya kan lah kan aja ya jadi sebenernya kita sengaja merancang bisnis ini kita buat sistemnya agar kita bisa tetep fleksibel terus kita tetep meletakkan orang-orang yang bisa mem-backup pekerjaan kita sehingga memang kita bisa kontrolnya by system by gadget terus terus ya sejauh ini tidak ada masalah karena kita sudah bentuk sistemnya sehingga kita memang kan kita suka melancong nih kemana-mana jadi memang di awal itu ketika membangun bisnis kita buat sedemikian rupa agar kita tetap bisa di bidang melancongnya kita tapi tetap bisa membangun bisnis jadi di mana kamu melancong disitu jalanin bisnis salah ya wah luar biasa ya tapi ini bagi waktunya gimana sama istri bareng-bareng terus tetap karena saya itu satu kelemahan saya kalau gak bareng istri itu saya lemah banget jadi tentu jadi tentu lebay beneran itu gimana pak beneran bener jadi harus bareng-bareng istri ya kalau kita safarnya itu melebihi satu minggu tetap saya akan ajak istri tapi kalau 2 hari apa gak kuat gitu bukan karena gini salah ini banyak godaan iya godaan kan godaan ada dimana-mana enggak cowok cewek godaannya ah ini harusnya bertegas sayang sabar ini settingan nih sayang ya godaan bisa terjadi dimana aja terus memang kebetulan kan kita belum Allah kasih rezeki keturunan jadi kita masih bisa bareng-bareng terus ya maksudnya oke kita bisa kemana-mana itu bareng gitu terus memang yang selalu saya bilang ke temen-temen bahwa saya tuh gak sukses kalau gak bareng istri karena hari ini orang mengucap selamat ke saya sebenarnya yang sukses bagi saya itu adalah istri saya yang selalu berusaha sabar di perjuangan saya nah betul kan luar biasa dibalik suami yang sukses dibalik pengusaha yang sukses ternyata ada seorang istri yang mau bersama sekarang saya nanya ke mbak Wardahnya ya bak sosok Natariza itu di mata mbak Wardah gimana sih emang kan dia tuh sibuk sibuk keliling-keliling saya lihat IG storynya tuh kayak benang wah itu traveling terus kan terus juga bisnisnya banyak nah itu itu gimana perasanya pada saat ditinggalkan gak semuanya kadang saya ngeliat ada yang dia sendiri itu gimana melihat sosok Natariza itu gimana sosoknya dia itu ngangenin waduh ini memang gua wajarnya anak muda ini bahasanya berat semua ini sorry ya ini gak ada settingan ya gak ada settingan ngangenin cuy bahasanya ngangenin mbak Usu kenapa senyum senyum ngangenin terus gimana karena dia aslinya orangnya jahil jadi kalau dia lagi gak di rumah tuh kayak yang kosong aja gak ada yang ngejahilin gitu jadi dia romantisnya itu ya melalui hal-hal yang sederhana kayak ngejahilin istri gitu-gitu romantisnya kayak gitu ya iya tapi kalian juga nulis buku bareng kan ya iya apakah ada jadi bakat nge romantis itu kan berapa ada itu nulis buku karena kan susun kata-kata kan butuh effort juga sih iya nah itu bukunya sebenarnya adalah salah satu saya bilang keberkahan dari pernikahan karena kalau bicara buku kan saya tuh termasuk orang yang bisa dibilang membaca buku aja membaca tulisannya saya pilih-pilih bukunya saya gak punya basic dalam penulisan tapi itu lah kekuasaan Allah ya ketika menikah itu gara-gara ketidaktahuan kita jadi kita malah mencoba untuk menulis gitu tanpa mikirin idealis seorang penulis gitu jadi pada waktu itu malah jadi buku sendiri gitu tapi kalau dibilang bakat romantis sebenarnya ya semua yang teman-teman lihat itu ya memang natural dari apa adanya disampaikan dari hati nyampe ke hati disampaikan dari hati nyampe ke hati cantan dari hati nyampe ke hati no settingan bentar saya mau balik ke Natan dulu ya mas Natan ini kan berarti pengamen dulu ya jadi pattern karriernya gimana sih? amen nyanyi balik kan bisnis nulis enggak nyanyi gimana? sebenarnya nyanyi itu enggak enggak lagi oh udah enggak jadi mulai awal itu malah dari buku dulu buku ya? buku terus mulai bisnis kecil-kecil terus tiba-tiba ada petawaran masuk label jadi mulai lagi musik terus udah agak kuat penghasilan agak lebih bertambah baru buka bisnis lagi gitu jadi tahap-tahapnya kayak gitu jadi kita mulai itu dari buku dulu sebenarnya walaupun saya pengamen oh sama ya betul ya dari buku jadi dari buku wakilnya kebuka yang lain iya tapi enggak ada bakat nulis enggak ada bakat nulis enggak ada bakat nulis termasuk warna juga pokoknya sharing nulis itu bener-bener menuangkan pengalaman betul kayak nulis diari aja enggak sabit merasa sendiri iya cuma kan itu mentahannya tapi di apa namanya di penerbit itu kan masuk editor editor dibantu sama editor coba kasih tau bukunya apa aja judulnya yang bestseller itu sombong amat enggak ada sombong amat bukanya astagatullah ini kalau ngomong yang bestseller itu kalau anak ditanya kan di lu bukunya apa yang bestseller gua bingung ngomongnya gua bestseller abang enggak usah orang kalah abang harusnya bilang bestseller semua iya enggak enggak boleh sombong enggak boleh sombong enggak boleh harap ada dua buku enggak tapi yang ada sekarang udah ditempelin sama stiker bestseller apa udah cukup ya udah cukup ya apa cinta yang tak biasa cinta yang tak biasa terus yang kedua itu kekasih impian tapi kekasih impian ini sebenarnya yang nulis pure istri jadi ceritanya memang saya dan istri ini basic keseniannya itu dari dulu gitu kalau saya kan memang terlahir di keluarga kakek saya itu bisa dibilang seniman saya pun dari kecil itu sudah aktif di dunia seni nah kalau istri memang kuliahnya juga di seni jatuhnya karena dia ngambil kuliah di fashion design design jadi waktu saya buat lagu untuk istri istri bales karya buat buku untuk saya masya Allah saya bales bales karya bales bales karya itu pake karya pake karya? gue cuman sedar suara pake lagu gitu pake lagu saya lihat videonya yang buat lagu khusus gitu banyak kan? alhamdulillah semua karya terinspirasi dari istri istri dan dan lagunya pun saya komitmen dengan tim bahwa kita pengen menghadirkan karya yang positif karena karya itu nanti yang akan dilihat orang jika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi ya harapannya karya itu bisa terus jalan untuk memberi energi positif untuk teman-teman setuju saya setuju ya jadi gak cuman sekedar nulis yang memang tanpa ada hati disitu ya ada pesannya ya tapi juga selain sekarang berarti kan berbisnis juga mas Tata membangun karya sebagai seorang penulis juga nyanyi mungkin ya yang positif tentunya aktif di kajian juga kan? kita akan sering ketemu juga di masalahnya oh iya nah itu apa? kenapa? kenapa kau mau ngaji gitu? karena setahu saya lu kan dulu ini gak ya beneran ya saya punya masa lalu sama kayak saya juga apa yang men-trigger akhirnya tetap di sesibuk apapun itu Mas Tata masih menyempatkan diri untuk mengaji berdakwah dengan karyanya dan itu apa motivasinya? iya nah boleh ya iya alhamdulillah makasih ya gue mana? udah ada Alpukat Mas iya jadi mungkin temen-temen udah ada yang baca tentang story perjalanan saya saya ini bisa dibilang memang produk hijrah mas mas lagi produk hijrah itu berangkat dari anak band kan ya anak band tau lah seperti apa walaupun di luar sana banyak juga anak band yang positif yang baik tapi saya bisa dibilang mungkin anak band yang kurang baik lah pada waktu itu pada zamannya itu gitu akhirnya memutuskan hijrah itu sebenarnya udah dari tahun 2014 dan dari tahun 2014 itu sebenarnya udah mulai aktif di majelis ilmu karena saya merasa saya ini masih fakir ilmu sekali jadi saya butuh lingkungan yang baik butuh tempat-tempat majelis ilmu untuk pertama menjaga diri saya tetapi si Poma dalam perbaikan itu yang kedua tentunya agar terus memberikan wawasan baru pengetahuan baru tentang apa namanya kebaikan dan islam ini sendiri gitu karena pemilik ikut kajian ya saya pikir hari ini sayang sekali kalau saya nggak mau jadi bagian pergerakan kebaikan ini gitu karena hari ini Masya Allah Alhamdulillah saya lihat juga anak-anak muda teman-teman kita di seluruh Indonesia itu sedang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ini trend tapi trendnya trend positif ya nggak apa-apa gitu dan sayang saya rasa diri saya sayang kalau saya nggak bisa kita lah ya sayangnya nggak ada dalam bagian pergerakan positif ini gitu jadi saya memilih tetap harus ikut kajian bahkan saya pikir kajian di luar pun masih kurang kita pun belajar mandiri sedang berusaha untuk memanggil guru-guru ke rumah dari mulai guru ngaji guru baksa harap tetap itu harus kita persiapkan ini jadi dibalik bisnis yang meraja lala banyak gitu kan karirnya malesat ternyata tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim berdakwah ya ngaji apakah itu juga yang membuat akhirnya dulu nih dulu nih kalau saya pelaksana ke belakang membuat Mas itu akhirnya menikahi wardah tanpa ada pacaran itu juga jadi memang saya ceritakan di 2014 saya sudah mulai awalnya memang sebenarnya prosesnya panjang jadi saya itu memang diberi ujian yang luar biasa oleh Allah semua yang saya perjuangkan hilang semuanya yang awalnya saya merasa saya sudah makanya apa yang saya impikan sudah sudah di depan mata nih sebentar lagi bisa menjadi orang sukses pokoknya semuanya sudah terlihat di depan mata tapi ternyata Allah gak ridho gitu Allah gak ridho karena pada waktu perjalanan mengejar impian itu memang tadi saya ceritakan banyak hal-hal yang terkaitan dengan kewajiban kami sebagai manusia tidak kami kerjakan sholat lah kita bilang seperti itu kan sibuk ngeband sibuk kulik lagu buat materi tapi ternyata mungkin hal itu yang membuat Allah gak ridho jadi ketika Allah Allah beri ujian Allah ambil semua kenikbatan yang tadinya sudah seperti depan mata nah itu menjadi titik balik gitu saya pikir ada hal yang salah dalam konsep hidup saya salah satunya yang saya deteksi adalah pertama saya meninggalkan banyak wajiban saya sebagai penciptaan sholat berbakti kepada orang tua kepada tuangga membantu saudara sesama muslim dan lain sebagainya itu yang pertama saya deteksi dan yang kedua yang saya pahami bahwa ternyata selama ini saya berada di bisa dibilang hubungan yang salah dalam artian yang kita kenal selama ini pacaran jadi saya sempat pernah di fase mohon maaf saya mau cerita ya apa pernah pacaran juga pernah saya pernah di fase pacaran bahkan mungkin untuk tempo yang cukup lama gitu dan ternyata saya sadari selama ini saya menjaga jodoh orang lain saya berusaha keras mati-matian membahagiakan jodoh orang lain gitu dan ini saya deteksi sebagai salah satu hal yang salah dalam hidup saya dan saya pengen dengan apa namanya nata yang baru tentunya dengan konsep yang baru dengan tujuan yang baru dan aku mengutuskan untuk menikahi istri itu memang aku gak mau pacaran sebenarnya walaupun entah pada waktu itu jodohnya bukan wardah ataupun wardah tetap saya komitmen pada diri saya udah gak mau pacaran lagi terus apa yang membuat yakin akhirnya bawa wardah ini adalah seorang memilih dari surgamu masya Allah jodoh dunia akhirat masya Allah apa yang buat hatinya? kalau ditanya kenapa saya bisa yakin dan apa yang membuat saya yakin jujur pada waktu saya mengajak istri menikah itu juga pertanyaan yang istri lontaran kepada saya oh ya sama juga ya jadi karena prosesnya cepat ya kali itu nganjam ah itu nganjam ah buset belum pernah ketemu belum pernah lihat wajahnya saya gak tau di dalam itu ada apa ada bernama saya pikir tapi saya sudah di fase atau belum di titik bagi saya ya saya teringat pesan guru seorang guru beliau pernah berkata bahwa awal penjemputan jodoh itu mempengaruhi nanti perjalanannya setelah hasil akhirnya dan saya sering mendengarkan itu sampai setelah menikah pun saya sering mendengarkan kalimat-kalimat itu dan itu yang membuat saya memilih yakin bahwa saya memutuskan untuk memilih istri itu cukup melihat poin terakhir dari 4 poin yang diajurkan banyak orang pertama kan dari harta dari kecantikan dari keturunan sampai yang terakhir itu agama agama gitu tapi di poin 4 ini ada yang spesial ketika kita pilih karena agamanya karena kesalahannya misalnya kita menjadi orang-orang yang beruntung itu yang saya pegang jujur pada waktu mengajak wadah menikah di tempo waktu yang hitungan jam tiga jam lah tiga jaman tiga jam terius terius belum pernah ketemu sama sekali belum pernah melihat wajahnya bahkan saya bilang saya gak tau dibalik tajar itu ada apa apakah ada yang kayak bang Teguh Wisnu gitu saya gak tau tapi bagi saya saya cukup saya gak mau memang saya bilang ke dia kamu gak usah menunjukkan wajah kamu karena saya pengen pernikahan saya ini ya niatnya karena ibadah saya gak mau cukuplah selama di kehidupan saya yang sebelumnya di di pergawaan saya sebelumnya saya memperhatikan fisik harta dan lain sebagainya tapi saya cukup tidak mendapat apa-apa gagal disitu jadi hari ini untuk untuk istri saya saya cukup melihat dari agamanya karena saya yakin ketika saya pilih agamanya insya Allah saya akan menjadi orang-orang yang beruntung gitu jadi kalau ditanya kenapa yakin saya bilang sama istri saya pada waktu itu kalau kamu tanya kenapa yakin saya sampai hari ini tidak bisa mendeskripsikan kenapa saya bisa yakin tapi saya cuma tahu satu hal bahwa semua keadaan ini adalah Allah yang mengatur jadi Allah kuasa saya jawab sama istri Allah kuasa jadi kalau ditanya kenapa saya yakin Allah yang kuasa saya sampai hari ini gak bisa mendeskripsikan kenapa saya yakin ini keimanannya Masya Allah Allah nah ini sekarang saya perhatikan ini balik nih ke Wardah nih ke Wardah nih kan barusan melamar itu kan proses melamar cepat pula gitu kan berleku sebaliknya kenapa ini kan orang tau lah ya tadi mas lalu nya kayak begitu itu lah kurang lebih terus juga akhirnya mungkin tadi ada masalah juga besar mungkin apa yang membuat yakin akhirnya ya tadi mungkin waktu aku tanya kenapa Antum bisa yakin gitu loh kan belum melihat ku aja belum tau kelakuan bahkan belum tau juga background keluarga ku seperti apa yang dia jawab Allah kuasa itu yang buat aku akhirnya mempertimbangkan gitu karena waktu itu dia nggak langsung minta jawaban dia masih aku waku untuk istihoroh guru gitu dan tanya ke orang tua nah setelah besoknya aku tanya ke orang tua ternyata jawaban orang tua juga kayak yang Allah permudahkan gitu orang tua nggak nanya hal duniawi yang orang tua tanya cuma dia bisa jaga sholat lima waktunya nggak Insya Allah Abi saya bilang dia sedang berhijrah Insya Allah kalau dia bisa jaga sholat lima waktu sebagai seorang hamba dia bakal bisa menjaga istrinya karena kan sholat lima waktu itu kan bukan kewajiban kalau dia bisa menjaga kewajibannya Insya Allah dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab kelahiran dalam kondisi itu mbak dia kondisinya tuh udah kondisi dalam tanda kutip punya bisnis kayak tadi nggak atau belum masih seorang pengamen jalanan plus waktu itu bukan 0 tapi minus karena beliau berapa dan siapa sama gue 40 40 eh tanya dong berapa 7,7 eh sama sama nikah juga bedanya gini kalau kalian punya hutang nikah kan kalau gue nikah punya hutang 18 hari ya sama dong aku nikah juga punya hutang apa kan hutang yang lama kebawah jadi simulannya sama teman kalau mau sukses harus punya hutang waaah tolong jangan sampai nyata ga 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 gitu setiap orang punya cerita masing-masing betul 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 nah mulai dari 0 banget apakah itu artinya sekarang itu adalah keberkahan nikah kali ya iya kerasa banget ya kerasa banget justru kalau boleh saya boleh cerita kita tuh ga yang kayak gini nih baru dibalik Allah tuh sekitar 1 tahun setengah kemarin jadi pas sekarang menikah masih sempet saya ngamen itu selama beberapa bulan lah 4 bulanan itu masih susah banget itu tinggal di kos-kosan bahkan makan kita tuh sehari tuh pernah sekali maka tuh cuma sehari sekali kita coba atur waktunya tuh di jam 3-an jadi sore siang udah lewat terus malam dari sore ke malam tuh udah aman gitu pernah di titik itu Wardah pernah di fase yang ketika pulang kuliah bukannya pulang ke rumah ke kotrakan tapi malah ke tempat saya ngamen ya bantuin ngitungin uang redi itu pernah di fase itu gitu jadi kalau dibilang setelah pernikahan langsung enak enggak juga tapi melewati fase sulit bahkan sulit sekali di uji dulu ya di uji ujian iya apa ujian paling berat yang kalian rasakan setelah menikah setelah menikah ujian terberat gak ada yang berat ya enggak lah karena gini karena gini kalau aku sama Wardah di awal pernikahan aku udah bilang sama beliau nikah sama aku itu berjuang bareng berjuang bareng itu bukan berarti mau mengajak dia hidup susah bareng bukan tapi kita berjuang bareng bareng gitu nah aku bilang sama dia jangan pernah takut dengan ujian karena ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita ibu selama fase bandel aku itu aku ternyata salah jadi selama itu aku sering sekali berdoa sama Allah itu minta ya Allah jangan kasih ujian ternyata salah selama ini tapi saya ataupun teman-teman yang lain itu sering salah sering minta gak di uji sama Allah sementara hidup itu ya untuk ujian betul padahal dibalik ujian adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kami di uji tapi kami gak pernah meluat ujian Allah karena kami tahu ujian dari Allah itu Allah kasih ujian tidak mungkin melebihi apa yang kami sanggupi gitu 286 surat 2 itu 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 kenapa harus di uji anda jangan menganggap diri anda beriman sebelum di uji ah si bandas ayyutraqo ayyakul amena waumla yutraqo ah terus apa yang berbeda saya nanya kepada Daya apa yang berbeda Natariza yang dulu sebelum yang masih ngamen itu sama yang sekarang yang sudah ibaratnya saya nonton yang Mas Wawan XL itu videonya bahwa dia dulu ngamain di tukang baso tempat baso sekarang malah ada yang beda gak mbak ya beda mungkin ya dari fisik ya fisik ya oh kurus kurus sekarang bersih jadi temen-temen kalau mau gemuk putih bersih nikah bener kalau yang sudah gendut tapi belum nikah emang nikah lagi parah lah apa bang jadi oke warnanya berarti gak ada yang berbeda dari segi alhamdulillah dari sifat dari sifat dari dulu masih sama oke karena kita kalau pun melebihi batas ataupun ada hal yang dilupakan kita saling mengingatkan jadi insya Allah sejauh ini dan semoga selamanya jangan sampai berubah saya pengen nanya di sekarang kalau misalkan ada 3 kebiasaan sehari-hari yang biasa kalian lakukan yang bisa dibagikan ke mereka apa gitu kira-kira kebiasaan di rumah apapun karena kadang-kadang oh ini ini momennya kayak ada tuh ya ada kawan saya yang kebiasanya setiap malam sebelum tidur ngelakuin jurnal syukur eh kamu gimana tadi oh alhamdulillah apa kalian kita apa ya kalau di rumah itu kalau aku ya kalau enggak kita saling ceritain kali ya aku bilang kebiasaan Wardah mungkin ya ayo coba so gitu deh itu tuh seru kan jadi gak ada settingan-settingan gak ada settingan kalau Wardah itu yang ketiga kebiasaan yang yang bisa dicontek iya mengiswati pertama itu beliau itu orang yang paling risau dengan ibadah suaminya jadi ketika sampai waktunya sholat walaupun saya sudah melakukan itu tapi beliau pasti menanya udah melakukan atau belum dan itu bagi saya hal yang sangat perlu sekali karena saya juga manusia biasa kadang lalai juga dengan waktu ya yang namanya waktu itu yang pertama yang membuat saya merasa istri saya itu penting keberadaannya untuk hidup saya iya yang kedua habisnya gak boleh di depan aku dong gak apa gak apa yang kedua Wardah itu selalu risau dengan penampilanku gitu aku kan orangnya suka nyeleneh kalau berpenampilan dalam artian masih dalam konteks wajar karena aku basicnya seniman dan aku aku selalu berpendapat bahwa aku pengen menggunakan apa yang aku suka bukan apa yang orang lain suka itu pendensip hidupku dari diri sendiri karena tetap cari tetap cari tetap haru maksudnya wawrat kemana-mana nah istriku tuh orang yang paling risau gitu walaupun pada akhirnya tetap aku suka nyelemeh juga gitu tapi untuk hal-hal yang kayak sayang kamu udah udah setrika belum sih baju kamu gitu jangan lupa di setrika ya karena ya kamu itu pakaiannya aku gitu dalam artinya nanti kalau kamu keluar gak rapi ya aku yang bener betul nah itu kok jadi iket istri cari tri kamu namanya tri enggak istri kan iket istri yang ketiga istri itu memang suka suka makan suka makan jadi jadi dirumah itu yang bikin aku gendut gitu iya itu salah satunya iya bener iya bener karena aku aku tipikal orang yang sayang kalau makanan gak dihabiskan kalau istri suka eksplor makanan sama makanannya dia sayang apalagi sama istri wawrat sama makanan aja dia sayang apalagi sama istri oh tumpet kamu ya betul cowok-cowok yang bisa ditiru dari kebiasaan mas Nata Reza kita lihat dari warga yang mungkin lebih ke kalau Bang Nata itu dari awal nikah sampai hari ini setiap kali bangun tidur dia selalu bilang aku sayang kamu wah lu seriusan tiap hari wah men gua yang belajar ya gua yang belajar karena ternyata aku ngerasa bahwa hal itu yang bikin aku mungkin selalu kangen sama dia karena itu kayak mungkin bagi beberapa orang itu hal simple tapi itu sangat berarti bagi perempuan gitu karena hal-hal kecil kayak gitu tuh harus terus diungkapkan dan diulang supaya untuk apa ya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga nah itu yang dilakukan sama Bang Nata dari awal nikah sampai hari ini walaupun misalkan di sela-sela tidur dia kebangun pun dia bilang gitu jadi kayak yang lagi ngigo pun dia bilang kayak yang mau sadar karena itu alasannya karena bagi saya tidur itu adalah seposisi yang relax tidur dan bangun tidur ya sebelum tidur tuh bagaimana caranya kita bukan doktrin ya tapi lebih ke saya pengen membahagiakan seseorang sebelum tidurnya saya gitu dan saya pengen selalu mengingat bahwa saya selalu menayangi dia bangun tidur dan sebelum tidur sih nah terus kebiasaan lainnya juga biasanya dia sering kayak kalau walaupun aku mungkin orang lihat aku bercadar beda dengan Bang Nata sering banget orang kritik kayak yang kok suaminya nggak bisa nyeimbangin sama istri sih gitu istri udah bercadar tapi pakaian suami masih belum kayak pakai-pakaian takua gitu kan nggak bercadar juga nggak bercadar padahal sehari-harinya dia jauh lebih bisa membimbing aku gitu karena aku juga walaupun sudah bercadar belum bukan berarti aku sudah pintar dalam agama aku juga bercadar karena memang aku dalam tahap sedang belajar juga gitu belajar setaat dengan caraku sendiri gitu bukan berarti aku lebih tahu dari dia gitu dia jauh lebih banyak memberitahu tentang hal-hal kecil yang mungkin kadang aku suka lalai kayak gitu dan yang terakhir mungkin ya dia sering bilang ke temen-temen dan siapapun itu jangan lupa bahagiakan istri karena rezeki kita itu datang dari istri gitu jadi setiap kali ketemu orang dia selalu bilang kayak gitu dan aku ngerasa ya sebagai istri aku tuh ngerasa kayak yang Masya Allah gitu selalu aku tuh dimanapun dia apa ya dia bawah gitu walaupun aku nggak di samping dia Masya Allah siapa bilang? kamu selalu disini aku iya ini kan ini membuat gue pengen balik yang ketemu istri gue nih nggak enak nih kewacara pasangan tuh kayak gini deh nggak enak gue nah tapi ini minta maaf nih ya saya denger-dengar nih ya tadi juga Mas Tata udah sempat cerita sempat singgung sama saat ini belum punya buah hati berarti ya itu gimana? aku selalu sampaikan sama istri sama siapapun sama keluarga karena aku yakin setiap orang pasti menginginkan itu semua iya cuman begini aku selalu berprinsip bahwa semua di dalam hidup ini semuanya tuh kendak omong yang aku pahami bahwa apa yang Allah kendaki pasti itu yang terbaik buat kita beda ya kalau manusia berkendak belum gitu yang terbaik tapi kalau yang berkendak itu pasti terbaik buat kita yang namanya perempuan pasti ada fase yang memang aduh aku pengen kita semua pengen tapi aku berusaha untuk sampaikan kepada keluarga kepada istri juga nah istri juga dia pengen banget dan dia salah satu orang yang memang bisa dibilang eh gak kuat ya menerima apa ya keadaan itu sebenernya tapi aku selalu sampaikan bahwa hari ini Allah yang paling tahu keadaan kita gitu Allah belum mengizinkan kita berarti ada hal yang belum siap dari diri kita ayo kita semangat untuk mempersiapkan diri kita itu yang pertama yang kedua mungkin Allah lebih tahu mungkin Allah tidak tidak memberi di waktu sekarang Allah pengen kita nabur uang yang banyak dulu nih untuk persiapan keturunan kita untuk pendidikan yang baik nantinya untuk kesehatan yang baik gitu ya aku apa ya menyampaikan dan menyikapinya seperti itu aja gitu ya aku positif aja jadi karena secara medis kita udah cek itu aman semuanya aman dari wadahnya malah bagus sekali gitu tapi ya Allah punya kuasa saya yakin ada ada hal baik yang Allah siapkan nanti amin amin kalau dari wadah sendiri iya itu mungkin karena kan perempuan biasanya dari bapak karena mungkin kalau perempuan tuh belum punya keturunan ngerasa belum lengkap ya belum sempurna gitu apalagi kalau lebaran ketemu keluarga besar pertanyaannya pasti kapan punya anak gitu kan walaupun Alhamdulillah dari Abi Umi sendiri mereka itu sangat mengerti dan paham dan gak pernah nanya sekalipun walaupun mungkin kalau nanya pun secara halus ya secara halus besok puasa gak gitu jadi nanya ke akunya besok puasa gak kan kebetulan besok Senin kayak tadi baru ajak Umi ya besok puasa gak gitu jadi Umi tuh pengen tahu dapet aja dapet apa enggak gitu jadi intinya Orhamdulillah tuh mereka nanyanya dengan hal-hal kayak gitu supaya gak karena memang sebenarnya pertanyaan yang mungkin menurut kita itu biasa terkadang bikin hati orang lain itu sakit gitu kan karena terkadang ya netizen ya bertanya nah itu seperti bang Nata yang tadi emang kalau nanya tuh gak pake nonton sorry ya netizen bukan anda loh ya orang lain mungkin lagi nonton juga iya jadi bang Nata selalu menguatkan kalau misalkan ya coba pantaskan diri dulu kan wanita itu kan nanti bakal jadi madrasa utama untuk anaknya gitu coba mungkin Allah belum melihat kamu tuh siap sebagai ibu gitu baik itu dari ilmu agama ataupun juga dari cara kamu mengurusi anak nanti gitu coba terus belajar gitu jadi kalau aku lebih ke arah medis lagi medis lagi gitu tapi kalau bang Nata coba deh dekati Allah lagi gitu karena yang kasih itu Allah gitu jadi ya bedanya perempuan gitu karena perempuan tuh lebih risau pengennya yaudahlah ke dokter aja lagi gini gini jadi kayak cuman alhamdulillahnya aku punya suami yang dia terus muatkan aku gitu walaupun kita jalan 3 tahun belum punya keturunan dia gak pernah yang kayak protes ataupun dia kayak ngelihat bahwa dia kecewa kalau aku belum lagi gitu ya tapi saya pernah denger nih dari seseorang ya kebetulan kawan saya juga pernah sempat positif? hamil? iya itu gimana? itu pada waktu itu kita lagi sapar ya sapar ke Bandung tiba-tiba istri abang ini aku ada kabar gembira buat kamu aku pikir awalnya karena aku ada rencana beli motor waktu itu beli motor moge lah beli moge cuman istri memang niat pengen ngasih hadiah ke aku gitu aku pikir apa ini? aku mau kasih tau sekarang apa engga tadinya aku pikir udah gak usah kasih tau sekarang aja karena nanti sampai rumah juga pasti aku liat barangnya gitu aku masih belum kepikiran kesana tiba-tiba dikasih respect positifnya terus ya dengan tangisan bahagia aku juga gak bisa menahan kesenangan itu ya bahkan temen-temen pada kaget semuanya di satu bus itu malah nyamperin kayak kenapa? 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 aku bilang alhamdulillah nih istriku positif ini yang kami nanti-nantikan alhamdulillah alhamdulillah sampai rumah pun liat insyaallah seneng banget kita langsung cek ya cek ke dokter besoknya aku bilang ya insyaallah nih ini udah ini banget sih udah apa ya udah ada tanda lah maksudnya udah ada stick gitu yang insyaallah itu jadi jadinya nanti gitu tapi ya akhirnya ya ya tadi ya aku selalu berpikir bahwa Allah pasti punya rencana yang lebih baik dari kita sebaik-baiknya pembuat rencana ya Allah gitu ya udah akhirnya tiba-tiba dapet nih sayangnya dapet setelah sekian bulan? setelah enggak masih hari juga oh iya masih minggu lah minggu lah itu enggak minggu lah ya tapi luar biasa mas kesabaran ini udah kan temen-temen semuanya gak semua orang itu kuat ada temen-temen kita yang mungkin belum dikasih juga betul 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 ya tadi itulah intinya lebih keimanan kita sih ya keimanan kita ini sama Allah gimana ngeresponnya anda punya cerita yang mungkin bisa menguatkan kalian ya nanti semuanya bisa di cek di video saya yang lain saya pernah wawancara partner saya juga namanya Erliani ya mungkin temen-temen pernah lihat episode bagaimana saya mau wawancari mantan asisten rumah tangga kalau ini mantan pengamen ini mantan asisten rumah tangga diponis gak bisa amir berapa tahun tiap kali ke dokter ketemu 3 dokter gak bisa amir tiap kali ganti ke dokter gak bisa amir lagi tiap kali ganti ke dokter gak bisa amir lagi tapi satu yang membuat dia yakin bahwa kunfa yakunnya Allah itu ada ya kunfa yakunnya Allah itu ada ketika hamil hamil suatu ketika mas dia umroh umroh pulang dia jalan-jalan ke Malaysia ke Singapura pulang positif hamil tapi karena kecapaian kekurang kebayang gak kalau anda jadi beliau kayak apa terpukul sesuatu yang memang dinantikan buat yang dinantikan berlama-lama itu yah tapi lagi-lagi ini masalah keimanan satu tahun berikutnya beliau umroh sama anda langsung sama saya langsung dan saya jadi saksi hidup saya berdoa teman-teman berdoa selalu mendoakan pulang umroh kayak sampai satu bulan positif oh dan video ini dibuat teman-teman orangnya itu nanti bisa cek videonya disini ya beliau sedang hamil dalam kondisi 7 bulan oh my god jadi setelah bertahun-tahun di phone ini sama dokter dan lagi-lagi dokter bukan Tuhan dokter bukan Tuhan tun pay akun yang lo itu ada sesuatu bisa terjadi jadi tenang bro mbak insyaallah kak jeban tenang bro saling menguatkan saling menguatkan itu penting ya teman-teman kalau kita punya pasangan yang punya satu frekuensi iya secara iman itu insyaallah langsung ke atas semua nah sekarang mungkin percaya gini mas kan ini banyak nih ya berarti dari segi bisnis finansial oke lah udah kan istri udah ini suami udah gitu kan ngomongan paling enggak nah apalagi apalagi yang ingin dicapai oleh Nata dan Wardah dalam 10 tahun ke depan kepo gue bismillahirrahim doain ya teman-teman saya pengen banget bisa menjadi sosok yang bermanfaat bukan untuk diri saya atau keluarga tapi untuk orang kami pernah ada obrolan dan membangun wacana jalan panjang insyaallah saya pengennya bisa memfasilitasi ataupun bisa membangun pendidikan untuk tempat tempat anak-anak yang kurang mampu terus apa namanya anak-anak yang tim piatu ya pesan tren pesan tren tapi khusus untuk teman-teman yang bener-bener memang mereka dari dari ekonomi itu memang tidak mampu dan dari keluarga yang mungkin memang membutuhkan bantuan itu untuk jangka panjang kita karena ya apalagi hari ini Alhamdulillah Allah sudah kasih semuanya itu kalau dibilang ukuran manusia ya pasti manusia pengennya yang lebih lagi dari bagian keluar hari ini Alhamdulillah Allah sudah cukupkan semuanya dan Alhamdulillah sekali nah tinggal mudah-mudahan bisa terus settle nih perekonomian kita biar kita bisa membantu orang lain amin sama mungkin yang terdekat pengen bawa orang tua umroh dan haji umroh umroh orang tuanya mertuanya semuanya luar kebesar termasuk kalian juga yang belum pernah umroh merangkap amin inget umroh bukan dengan duit ya dengan gunwayan ya Allah lagi jadi kalau haji umroh itu sebenarnya orang tua udah haji cuma kita pengen satu keluarga besar kita berangkat sama-sama ke sana saya sering ngomong kayak gini ya kalau untuk sindirima insya Allah cukup bener tanya cuma kalau kita bicara mas anda kebermanfaatan buat banyak orang gak pernah cukup udah masih banyak orang yang perlu kita bayangkan nah sekarang ini kan mas Nata sama anda ini pernah mengalami episode yang mungkin from zero from zero lagi cak from minus from minus to plus to plus gitu kan nah di follower saya ini mas di mbak ya di subscriber itu teman-teman tuh banyak emak-emak ya teman-teman yang jadi bisnis yang juga sama masa lalunya punya masalah hutang banyak apa motivasi kalian berdua ya untuk mereka yang sekarang sedang punya masalah sedang di uji sama Allah dan lain-lain mau gue langsung bicara aja langsung ke sana kemana? sini sana sini oh sana ada salah oke pertama-tama mungkin ada beberapa hal yang ngomong pertama teman-teman harus memahami bahwa rezeki dari Allah itu gak cuman harta gak cuman uang gak cuman apa namanya properti dunia tapi sesungguhnya rezeki dari Allah itu banyak sekali nikmat hidup itu rezeki bisa punya pasangan rezeki punya keturunan rezeki jadi kenapa saya berbicara sepertinya karena banyak teman-teman yang tiba-tiba dateng ngeluh kok kami pernikahan kami tidak seperti kalian gitu kalian setelah menikah bisnis bisa sukses segala macem gitu aku jawab rezeki itu gak cuman harta gak cuman uang properti dan lain sebagainya tapi kita harus lebih pekakan diri kita untuk melihat sebegitu banyak tipah dari Allah rezeki dari Allah keturunan rezeki coba compare dengan saya hari ini Allah mungkin mencukupkan segi dunia saya Alhamdulillah kita tidak kekurangan lah Alhamdulillah Alhamdulillah cuman kan kalau dari sisi keturunan kita belum punya nah gitu coba teman-teman sukuri itu gitu nah itu jadi intinya berkaitan dengan itu memekakkan diri kita untuk melihat suatu nikmat yang Allah berikan itu penting sekali untuk rahasia sukses kita karena suksesnya itu sukses kita itu itu beda-beda ukurannya gak akan sama dengan orang lain gitu tapi yang paling penting adalah tetap ikhtiar tetap berjuang kita harus punya impian yang besar impian yang besar itu bukan salah tapi itu harus yang salah itu ketika ketika kita cuman bisa hidup di dalam impian kita hiduplah untuk mewujudkan impian-impian kita gitu aku teringat pesan seorang guru itu yang itu 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 masya Allah ini di sekitar luar biasa apa pesannya buat mereka nah itu mungkin salah satunya ya harus kuensi supaya menjadi kekuatan gitu karena terkadang berbeda visi eh berbeda visi dan misi itu dalam rumah tangga tidak boleh tapi berbeda pikiran itu boleh maksudnya yang berbeda pendapat itu boleh tapi visi dan misi harus sama supaya kehidupan kedepannya itu lebih baik dan juga yang kayak aku dan Bang Nata Alhamdulillah dari mulai Bang Nata masih gak main kita itu selalu punya impian besar kita mimpi kita mimpi kita besar banget terkadang kan ada pasangan yang satunya bermimpi yang satunya berani bermimpi yang satunya tidak berani bermimpi itu mungkin yang masih menghambat perjalanan mereka kalau kita berdua walaupun gak pegang uang kita berani pergi ke suatu tempat untuk ngeselawatin barang yang kita pengen padahal uang gak ada segitu yakin ya kita kita berdua tuh memang pemimpi yang besar banget dan kita mau mewujudkan itu dengan cara kita berusaha gitu tidak cuman duduk manis dan berharap Allah kasih rezeki gitu karena rezeki itu memang sudah Allah atur tapi kita harus mau berusaha dan berdoa pastinya yang penting percaya bahwa Allah kuasa makhluk tak kuasa Masya Allah luar biasa banget ini saya dapat banyak pelajaran Allah saya yang banyak pelajaran saya banyak pelajaran dan pastinya kalian pun sebagai orang yang nonton video ini ya insya Allah bakal dapat pelajaran banyak dari seorang nata reza dan juga warna pulin ayah tapi jangan lupa kan apa teringat lagi pesan seorang guru beliau pernah berkata sekurus-kurus ikan itu pasti ada dagingnya ya yes ada dagingnya ya segemuk-gemukkan pasti ada tulangnya yes silahkan ambil dagingnya aja ambil yang baik-baik buang yang buruk-buruk karena kami juga hanya manusia biasa yang hari ini kan hanya kena lupanya ada hilangnya hanya menikmati satu nikmat besar yang Allah memberikan nikmat Allah tutupkan aib-aib kan kalau Allah buka mungkin ya teman-teman juga akan mau lihat video ini kali masya Allah disini saya makin belajar bahwa ternyata dibalik pencapaian mereka from zero from minus to plus ternyata ada sebuah rahasia yaitu rahasia bagaimana menyikapi sesuatu dengan positif ya dengan penuh keyakinan sama Allah dan gak cuma sekedar keyakinan tapi keimanan gimana sama Allah buat segala satunya Allah yang atur Allah adalah skenario terbaik di sutradara terbaik dalam kehidupannya gitu gitu teman-teman ya mas yang banyak ya sudah datang ke channel saya dan pastikan subscribe juga channel dia banyak kisah-kisah yang menarik lagu-lagu yang keren dan vlog-log yang inspiratif dan pastikan beli bukunya borong juga channelnya apa? natawarda natawarda silakan subscribe pencet disini pencet natawarda disana ceritanya keren-keren ya inspiratif juga dan pastinya channel youtube saya juga dewaikabroga silakan subscribe tombol merah disitu pencet bunyi loncengnya insya Allah kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan dan ketemu dengan teman-teman yang juga inspiratif dan akan menjadi inspirasi buat kalian semua sekali lagi makasih banyak mas makasih banyak mas makasih banyak ini insya Allah jadi kebaikan buat kalian ya wasilah rezeki buat teman-teman juga amin itu aja mungkin teman-teman ya ini adalah sebuah perjalanan kisah itu tentang bagaimana seorang anak muda yang yang dulunya pengamen tuh ya yang dulunya pengamen menjadi seorang pengusaha yang luar biasa seorang seniman yang juga karyanya inspiratif ya menemukan diri dari surganya insya Allah ya amin ya dari sekarang luar biasa pencapaiannya tapi ada satu pelajaran penting buat yang bisa kita penting apa itu kita boleh kehilangan seluruh harta kita waktu dia dulu itu dia boleh kehilangan seluruh teman yang mungkin menjauhi dan segala macam tapi satu hal yang gak boleh kehilangan apa itu keimanan kita sama Allah imanan akan segala hal itu aja mungkin dari saya teman-teman semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa share video ini ke sebanyak-banyaknya supaya makin manfaat buat banyak orang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati terima kasih